Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Radar Indramayu dimanapun kita berada Saat ini saya Dut Sastra bersama Rombongan Jama Haji dari Kotor 17 Kabupaten Indramayu Sedang berada di Masjid Padina ini Kondisi Masjid Padina saat ini Pemirsa sudah mulai berdatangan dari pelosok penjual dunia Dan kondisinya bisa terlihat Anggian panjang juga terlihat pada saat Para jamaah mau kerodoh ini Kalau tahun-tahun sebelumnya Seperti tahun 2017 Itu para jamaah haji yang masuk kerodoh ini Langsung masuk kerodoh ini Pada saat dibuka oleh petugas Pada saat jamaah tahun ini Sepertinya pemerintah Arab Saudi Memperlakukan akuran baru Yaitu bahwa jamaah yang akan masuk kerodoh Mereka harus terlebih dahulu Ada surat atau tasrek Dari yayasan yang ada di Masjid Padina Jadi tidak semudah Ucuk-ucuk para jamaah itu datang Langsung bisa masuk Tapi mereka harus melaporkan ke klotter Dari klotter juga harus mengajukan Keyayasan yang ada di Madinah Setelah itu muncullah surat yang namanya tasrek itu Surat izin para jamaah bisa masuk ke kerodoh itu Bisa juga para jamaah ada aplikasi di sana Aplikasi yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi Agar bisa masuk kerodoh itu Aplikasinya bisa dilihat di situ Masukkan nama jamaah Paspornya baru bisa Jadi jamaah tidak Sembarangan sekarang Masuk kerodoh ini harus Benar-benar sesuai aturan Diterapkan oleh Kerajaan Arab Saudi ini Mereka harus menunjukkan surat Tanpa surat Tapi kalau kita melihat kondisinya Memang sangat rapi sekali Sangat tertib gitu Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Apalagi haji sekarang ini Memang ada penurunan Tapi memang ketat sekali untuk masuk ke roda ini Di mana roda itu terdapat Makam Nabi S.A.W.T. dan Muhammad Mungkin tidak semudah orang bisa masuk Tadi juga hanya beberapa orang Yang bisa masuk ke dalam roda itu Paling ada 200 orang gitu Setelah itu beberapa menit kemudian Langsung dikeluarkan oleh Prajurit gitu Oleh apa namanya Laskar Laskar itu Oleh Laskar langsung mereka suruh keluar ini Jadi hanya meminta Hajat berdoa untuk Baginda Rasulullah Setelah itu dikeluarkan lagi Ini kondisinya seperti ini Jadi para jamaah yang belum berangkat Nanti agar mereka juga Menyiapkan Barang-barang yang belum dibawa Karena Kondisi di Padina ini Kondisinya cuacanya sudah mulai panas ini Sekitar 40 derajat ke sana Jangan sampai lepas Membawa air ini Untuk Semprot ke muka Supaya Menghindari kelembaban Supaya jangan terjadi Struk Makanya terus Jangan sampai ada ketinggalan Membawa sandal itu Sandal ini sangat luar biasa Ada jamaah yang tidak mau sendal keluar ini Kakinya Bisa lihat Jamaah ini Antri nih Seperti di Indonesia Antri seperti mau Raskin Rasdog Rasdog Raskin ini Ini sepertinya Mau masuk kerodo ini Para jamaah ini Itu saja barangkali dari kami Melaporkan di Masjidil Padina Al-Munawaroh Mudah-mudahan Apa yang kita sampaikan Bisa bermanfaat Untuk seluruh umat Islam Demikianlah Al-Nusantara Daira dari Indra Mayu Di Padina Al-Munawaroh Melaporkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax